Gak mau kan mampus di tengah jalan sepi tapi gak ada yang nolongin Eits, kalian pernah denger gak tentang fitur SOS di iPhone? Katanya kalau kita tabrakan atau kena bunturan keras, fitur ini tuh bakal otomatis aktif Tapi, bener gak sih? Gimana kalau HP kita itu cuma jatuh biasa? Apakah si SOS ini bakal muncul juga? Nah, di video kali ini kita bakal bahas semua tentang salah satu fitur di iPhone, yaitu SOS Mulai dari cara kerjanya, kelebihan, kekurangan, dan di iPhone seri mana aja sih fitur ini tuh tersedia So, stay tune karena kalian gak mau ketinggalan info penting ini Sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu ya Oke, mungkin yang belum tau nih, SOS di iPhone itu adalah salah satu fitur darurat yang bakal berguna banget Kayak ketika misalnya lo dalam bahaya kayak kecelakaan, jatuh dalam bunturan yang keras, ataupun situasi darurat lainnya Lo bisa langsung aktifin SOS ini dengan cara menekan tombol power dan volume secara bersamaan Nah, fitur ini tuh bakal otomatis ngehubungin layanan darurat kayak polisi, ambulans, atau yang lainnya Cuma dengan beberapa langkah sederhana Pasti yang pake iPhone juga mungkin belum mempraktekan emergency source ini secara langsung Untuk caranya sendiri, gue bakal kasih tau Yang pertama, lo cukup tekan dan tahan tombol power dan volume secara berbarengan selama beberapa detik Nah, itu nanti bakal muncul pilihan SOS darurat, langsung kalian swipe aja Tapi kalau kalian mau hold terus juga, itu nanti bakal langsung ngehubungin emergency source-nya secara langsung Atau misalnya kalian mau lebih cepet, bisa tekan tombol samping kalian itu sebanyak 5 kali Nah, itu nanti langsung ada pilihan SOS-nya juga Ini semua bisa kalian aktifin nih sesuai kemauan kalian ya Caranya kalian masuk aja ke setting, terus ke emergency SOS Nah, itu kalian tinggal pilih senyaman aja yang mana mau kalian pake buat misalnya dalam posisi darurat Itu ada 3 cara jadi ya guys Nah, jadi kalau misalnya kalian dalam keadaan berbahaya, alarmnya langsung bunyi Dan itu pasti langsung terhubung sama kontak yang udah kalian masukin sebelumnya di emergency call Dan yang lebih keren lagi, dia juga bisa ngirim location ke kontak darurat yang udah lo setting di iPhone lo Jadi, selain nelfon layan darurat lokal kayak ambulance atau polisi yang gue bilang tadi Nah, kontak terdekat lo juga bakal tau kalau misalnya lo lagi butuh bantuan Nah, ini misalnya just in case aja ya Misalnya kalian gak mau alarmnya bunyi Atau lagi di situasi yang lagi diikutin orang Dan gak mau orangnya tuh tau kalau kalian menelpon darurat lah gitu Kayak 911 secara diem-diem Nah, kalian bisa aktifin aja fitur yang ada di settingan HP kalian Ini nanti untuk yang countdownnya itu matiin aja countdown alarmnya Jadi pasti alarm SOS-nya gak bakal nyala Nah, selain itu yang gak kalah pentingnya Kalian harus masukin medical ID-nya juga guys Kayak nama, tanggal lahir, berat, dan tinggi badan Dan gak lupa juga golongan darah ya guys Kayaknya ini bakal membantu banget untuk petugas medis Atau orang-orang yang mungkin nemuin kalian dalam keadaan gak sadar amit-amit gitu ya Jadi mereka lebih cepet aja untuk penanganannya Untuk isi data-data penting kalian Yup, selain itu di medical ID ini Kalian bisa atur kontak mana yang ingin dijadiin emergency call Entah orang tua, pacar, ataupun temen-temen kalian Jadi bener-bener harus dimasukin Karena kita gak akan tau kan kedepannya gimana Jadi yup, better masukin aja Nah, lanjut Yang bikin banyak orang bingung termasuk gue adalah Gimana sih iPhone nentuin kapan SOS ini akan aktif? Apakah pas hape lo jatuh dari meja atau kena bunturan sedang SOS bakal langsung nyala? Jawabannya gak semudah itu Fergusto Setelah gue mencari tau iPhone ini sebenernya emang cukup pintar Dia pake sensor-sensor kayak akselerometer dan gyroscope gitu Buat bedain mana bunturan ringan Dan mana kecelakaan serius kayak tabrakan mobil Kalau misalnya hape lo cuma jatuh dari tangga ataupun meja Ya gak bakal otomatis nyalain SOSnya juga sih guys Tapi kalau bunturannya lebih keras Atau lo ngalamin kecelakaan beneran Amit-amit ya Sekali lagi Baru deh nih fitur bakal aktif sendiri Jadi gak perlu panik tiap kali hape lo jatuh ke lantai Karena SOS ini gak akan muncul gitu aja guys Nah, sekarang kita mau ngomongin soal kelebihannya nih SOS di iPhone ini punya banyak banget nilai plusnya Yang pertama, lo bisa langsung panggil bantuan dengan cepat Jadi gak perlu unlock hape lo atau buka aplikasi lagi Yang kedua, fitur ini bakal ngirim lokasi real time kalian ke kontak darurat lo Jadi mereka bakal tau posisi lo dimana gitu-gitu Plus, SOS ini juga bisa ngasih tau layaan darurat lokal Nih contoh, gue ambil contoh ya Jadi kalau misalnya kalian lagi di luar negeri nih Akan tetap aman Kan misalnya hape lo terdaftarnya orang Indonesia gitu Tapi kalau lo lagi di Amerika gitu ya Nah, si SOS ini bakal tetap ngehubungin 911 Yang mana emergency source ini bakal ngehubungin layaan darurat Sesuai keadaan dimana lo berada Kayak tadi gue bilang contohnya in case lo di Amerika Itu mereka bakal nelfon 911 di daerah tersebut gitu Dan yang satu lagi yang paling penting Fitur SOS ini udah dielengkapi via satelit Ini tuh bikin lo aman banget Kalau misalnya lagi traveling ke alam bebas Yang gak ada sinyal gitu-gitulah Jadi lo bisa tetap terhubung Walaupun sinyal seluarnya tuh ilang Ini tuh yang buat iPhone makin keren sih Tapi disclaimer Untuk fitur satelit ini Cuma ada di iPhone 14 dan keatasnya Jadi kalau ke iPhone 14 kebawah Mohon maaf ya Tidak tersedia Gitu Tapi guys Berhubung fitur ini emang keren banget Tapi ternyata dia juga ada kelemahannya Yang pertama Kalau lo gak sengaja pencet nih Tombol power dan volumenya terlalu lama Itu alarmnya bakal langsung nyala guys Jadi SOSnya bakal aktif Cara lo gak sadar Bisa jadi lo lagi main game Atau lagi ngumpul Tiba-tiba panik kan Denger bunyi sirene darurat gitu Itu tuh agak bikin awkward aja sih Kalau misalnya lagi tempat umum ya Nah Yang kedua Fitur ini emang Gak selalu bisa bedain dengan sempurna Mana kecelakaan beneran Mana benturan biasa Jadi bisa aja lo kena Tabrak pelan di parkiran Terus SOSnya bakal otomatis nyala gitu Bakal aktif Pasti kaget kan Nah ini mungkin kekurangan kecil aja Dari si fitur SOS ini Terus nih Ada pasti yang nanya Kak emang tersedia di iPhone berapa aja sih Yang bisa pake fitur SOS ini Oke buat kalian yang masih pake iPhone jadul nih Sorry banget ya guys Kalian harus upgrade dulu ya Karena fitur SOS ini mulai ada di iPhone 8 ke atas Eits tapi untuk tipe iPhone di bawah iPhone 14 itu Cuma kedapetan fitur SOS yang emergency call Dan kirim lokasinya aja Jadi kalau misalnya kalian pake dari iPhone 8 sampai 13 Ya sabar-sabar aja Soalnya untuk fitur satelit ini Dan crash detection yang bener-bener bagus Itu bakal ada di iPhone 14 ke atas Jadi ya misalnya nih lo pake iPhone 14 Walaupun lo lagi di tengah hutan Atau tempat yang gak ada sinyal sama sekali Dan lo dalam keadaan berbahaya Lo tetep bisa kirim sinyal SOS lewat satelit Gila kan nih fitur bikin lo lebih safety aja gitu Kalau lagi traveling atau di tempat-tempat terpencil Oke jadi kesimpulannya Fitur SOS ini beneran bisa berguna banget nih Kalau kalian lagi dalam bahaya Tapi jangan khawatir Fitur ini gak bakal aktif secara cuma-cuma Karena HP lo jatuh biasa aja ya Nah buat kalian yang pernah ngalamin fitur SOS ini aktif gak sengaja Coba dong share di kolom komentar pengalaman lucu Kalian gue pengen tau se-accord apa sih Dan untuk yang terakhir Pesan gue cuma satu Mengingat fitur SOS ini gak ada di semua tipe iPhone Dan di Indonesia belum cukup friendly sama teknologi ini Cuma satu paling penting Mending kalian hati-hati aja di jalan Oke guys Karena kita gak tau apa yang akan terjadi So jangan lupa di like, comment, subscribe Dan aktifin loncengnya ya Biar gak ketinggalan info menarik lainnya See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax